Lalu keberita berikut, Komisi Pemilihan Umum menyebutkan petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas mencapai 90 petugas, sementara 374 petugas KPPS sakit setelah bertugas pada pemilu serentak 17 April lalu. Yes, KPU akan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait pemberian santunan. Hingga Senin sore, 90 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dilaporkan tutup usia dalam tugas pemilu 2019 sementara 374 lainnya sakit. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait santunan yang akan KPU berikan kepada petugas penyelenggara pemilu. Untuk yang meninggal dunia itu kurang lebih sekitar 30 sampai 36 juta. Kemudian untuk yang cacat itu maksimal 30 juta, nanti bergantung pada jenis musibah yang diderita. Kemudian untuk luka kami mengusulkan besarannya maksimal 16 juta rupiah. Jadi ini akan kami bahas besok bersama Kementerian Keuangan. Ya, para petugas KPPS dari berbagai daerah ini meninggal dunia karena faktor kelelahan setelah bertugas lebih dari 24 jam saat pemilu serentak 17 April lalu. Atas peristiwa ini Presiden Jokowi menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya kemarin sudah menyampaikan jadi ucapan petugas kita yang mendalam atas meninggalnya petugas-petugas KPPS. juga beberapa yang di luar KPPS, saya kira BWB-nya adalah pejuang-pejuang demokrasi yang meninggal dalam tugasnya. Sekali lagi, atas nama negara dan masyarakat, saya mengucapkan petugas yang sangat mendalam. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo memastikan pemerintah akan mencairkan santunan kepada para petugas KPPS yang tutup usia dan sakit. Besaran santunan masih menunggu data dari KPU dan Bawaslu. Rencananya selasa 23 April, KPU akan menggelar pertemuan dengan para pejabat dari Kementerian Keuangan. Dan KPU berharap nominal yang diusulkan ini dapat diterima oleh pemerintah.